Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan suatu proses namanya geoprocessing jadi geoprocessing ada beberapa proses adapun dia bisa klip atau union atau intersect yang pada intinya dia akan memotong antara satu file dengan file yang lainnya disini saya akan contohkan saya memakai data WS ratun seluna disini dia belum ada koordinatnya ya saya tambahkan ini di data saya dia pakainya sistem koordinat UTM kita zoom to layer ya kalau tidak muncul gambarnya Oke saya tambahkan lagi saya pakai data lenses atau tutupan lahan WS ratun seluna kita add close nah ini sama saya tambahkan dulu sistem koordinatnya oke di sini pada peta WS ratun seluna ini dia terdiri dari banyak das saya akan coba memotong land use ini untuk salah satu das saja nah saya eh buat dulu dasnya misal disini saya mau membuat peta land use das tuntang nah disini das tuntang itu hanya ini ya ini ini akan saya pisahkan dulu dia dari keseluruhan WS ini kita select dulu kita pilih dulu seperti ini kemudian di layarnya kita klik kanan kita export tapi disini kita pilih save selected feature jadi kalau save feature as itu kita nge-save lagi ke save file baru tetapi keseluruhan kalau yang selected feature disini dia hanya nge-save as yang kita select saja yang kita pilih saja nah ini saya mau save das tuntang saja ini direkt dari penyimpanan ya seperti biasa mau ditempatkan dimana das tuntang kita save jangan lupa koordinatnya kita oke nah disini muncul layar baru das tuntang ini kita sudah sudah memisahkan dia mengambil das tuntang saja dari keseluruhan das yang ada di WS jeratun seluna nah disini saya akan eh memotong peta land use ini khusus untuk bagian di das tuntangnya nah disini untuk memotong kita bisa pakai tulpar geoprocessing nah saya akan jelaskan disini beberapa eh tulbarnya dan perbedaannya yang pertama disini kita lihat dulu atribut tabelnya dari land use WS jeratun seluna nah disini ada tutupan kode ada keterangan status lutan area luas dan nilai C ya sedangkan di atribut das tuntangnya disini dia ada area lagi ada nama das dan ada nama WS nya saya coba contohkan yang klip ya disini klip geoprocessing tools klip saya akan memotong land use nya jadi disini saya pilih land use overlay layer ini adalah pemotongnya pemotongnya ini kalau ini hasil outputnya nanti kalau disini kita biarkan kosong nanti dia akan meng-create temporary layer tapi kalau disini kita langsung pilih save to file dia akan langsung meng-save save file baru bisa beri nama land use dash tuntang Oke kita proses disini sudah selesai kita cek di land use dash tuntang disini atribut tabelnya itu hanya bawaan dari land use WS jeratun seluna jadi kalau klip itu dia hanya murni memotong saja ya jadi memotong land use WS jeratun seluna ini sesuai dengan batasan dari dash tuntang itu kalau klip saya akan contohkan contohkan satu lagi ketika dia di intersection disini saya coba intersection sama kita potongkan land use WS jeratun seluna dengan dash tuntang ini sama disini saya akan men-save nya dia menjadi di land use dash tuntang di intersection saya save disini kemudian disini saya run kita close kita close secara tampilan dia sama dia akan terpotong land use nya sesuai dengan batasan dari dash tuntang nah disini bedanya pada atribut tabel nya dia akan meng-inputkan atribut tabel pada dash tuntang jadi tadi di dash tuntang itu ada nama dash ada WS ada area juga ini dia akan ikut ter-input pada save file baru jadi kalau klip tadi dia hanya murni memotong atribut tabel nya hanya bawaan dari save file yang dipotong sedangkan kalau intersect dia menggabungkan atribut nya juga tabel nya ikut tergabung jadi intersect itu memotong plus menggabungkan atribut tabel nya oke itu perbedaan antara klip dan intersection saya akan coba lagi geoproposessing yang lain saya coba disini dissolve kita akan coba ya apa sih dissolve itu saya akan mendissolve di land use WS raton seluna nah disini dissolve itu dia akan menggabungkan atribut tabel dengan isian yang sama saya tutup dulu coba misal disini di atribut tabel kita lihat ya disini di keterangan itu banyak sekali jadi polikon-polikon kecil dengan keterangan belukar land use nya belukar ada juga hutan ada perkebunan kalau dissolve nanti itu dia akan menggabungkan jadi perkebunan semua land use dengan layar perkebunan dia hanya akan jadi satu polikon kemudian kota kemudian kota hutan itu juga hanya akan jadi satu polikon kita coba ya kita memilih vector kemudian ke dissolve land use nah disini kita pilih yang mau di dissolve itu tabel yang apa kolom yang apa ini tadi saya mau men-dissolve yang tutupan lahannya jadi keterangan tadi yang saya jentang disini kita run nah ini udah jadi kita close disini kita coba lihat open atribut tabel nah disini hutan dia hanya ada satu jadi dia sudah digabungkan semuanya nah seperti ini kemudian perkebunan nah disini dia sudah dijadikan satu dalam satu baris nah begitu kalau seperti ini kita akan lebih mudah menghitung area nya jadi ini semacam ringkasannya oh berarti perkebunan itu total area nya sekian hutan area nya sekian itu adalah fungsi toolbar dissolve ya jangan lupa ketika disini muncul tanda seperti ini ini artinya adalah temporary layer temporary layer maksudnya apa ketika ini tidak kita save menjadi sebuah save file kita close project ini dia akan hilang jadi kalau memang ini diperlukan kita meng-save nya save feature as nah ini baru dia akan menjadi sebuah save file baru ya jadi temporary file ini membantu kita oh ini kalau memang ternyata analisis yang kita lakukan sudah benar berarti kita bisa meng-save file ini kalau ternyata belum ya diabaikan saja kita ulangi prosesnya sampai menemukan hasil yang kita tuju jadi kita enggak perlu nge-save berulang-ulang save file yang salah dengan bantuan temporary file disini oke begitu yang bisa saya sampaikan untuk apa penjelasan mengenai queue processing banyak toolbar yang lain tetapi yang paling sering digunakan dalam analisis biasanya adalah clip dissolve dan intersection kalau union disini dia menggabungkan hampir sama dengan intersect bedanya kalau intersect dia memotong juga tapi kalau union dia murni menggabungkan dua file save file yang berbeda oke untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati